Pembunuh gelap jilid 2. Kini berbalik Ielip Tiong yang menjadi pihak pendengar, ia mendengarkan dengan serius, agaknya baru sekarang ia mendengar kisah dari orang istimewa Gero Hiat Sin Muao Yang Hui itu. Asal mula ia menjadi musuh nomor 1 dalam rimba persilatan ialah Lui Al Lam berhenti sebentar dan menelan ludah, suatu hari, dikala ia merajakan hari ulang tahun Jaya yang kelima puluh, ia pernah mengirim undangan kepada Siauling, Butong, Hong Tong, Kun Iun, Hoa San Dap Oe Yesan, maksudnya mengajak 6 ketua partai itu untuk makan minum bersama. 6 ketua partai besar takluk akan ilmu silat, ilmu surat, ilmu lukis dan permainan catur Ngo Kiat Sin Muao Yang Hui. Tetapi terhadap ilmu yang teracir dari tokoh ajaib itu, jaitu ilmu seks, mereka merasa sangat jijik dan jadi segan berhubungan dengan Jaya, itulah sebabnya mereka tidak bersedia memberi selamat ulang tahun Hanja mengirim beberapa anak murid sebagai wakil untuk memenuhi undangan. Di sinilah letak permulaan bibit kekacauan, di manang Go Kiat Sin Muao Yang Hui mulai menganggap bahwa 6 ketua partai tidak memandang matcha lagi kepada Nja. Mulai hari itu juga ia mencari gara dan mengganggu ketenangan 6 partai besar. Asal mula kejadian terjata betul Lu I.L.M. tahu lebih banyak, apa yang belum diketahui oleh I.L.I.P. Tiong terjata ia sudah dapat mengatakan dengan jelas. Anak murid 6 ketua partai tentu mengadakan perlawanan, Lu I.L.M. meneruskan cerita. Tetapi Go Kiat Sin Muao Yang Hui bukan orang biasa, mana mungkin mereka dapat menandingi tokoh ajaib itu? Hampir sebagian besar anak murid dari 6 partai besar terbinasa. Menurut taksiran, yang mati sudah lebih dari 300 orang. Maka 6 ketua partai jadi tambah dendam, mereka bergabung dan mencari iblis itu, dengan kekuatan 6 orang tokoh silat kelas 1, Go Kiat Sin Muao Yang Hui acir Nja berhasil ditundukan. Peristiwa pengerojokan terjadi di gunung Go Taisan. I.L.I.P. Tiong yang mengikuti cerita itu, matanja berkilat, salah satu dari 6 ketua partai besar yang diceritakan adalah ajah Nja. Terbajanglah olah Nja betapa hebat ilmu kepandayan Seng aja kala itu. Setelah berhasil menangkap Go Kiat Sin Muao Yang Hui, maksud 6 ketua partai ialah membunuh Nja dengan segera, Lu I.L.M. ingin mengetahui apa yang belum diketahui, maka ia merasa perlu memberitahukan lebih dahulu apa yang telah diketahui Nja. Begitulah selanjutnya ia meneruskan, siapa tahu, dikala 6 ketua partai ingin membunuh korbanja, tiba di tang seorang tokoh silat yang telah lama didoadewakan, Hang Le Sian Ong menurut cerita orang, kepandayan Hang Le Sian Ong masih beraja jauh di atas Ngo Kiat Sin Muao Yang Hui. Hang Le Sian Ong mengajukan permintaan supaya 6 ketua partai membatalkan niat mereka yang ingin membunuh Hau Yang Hui. Tetapi ia sama sekali tidak keberatan ketika 6 ketua partai memunahkan ilmu kepandayan silat tokoh jahat itu, dengan alasan supaya Aoyang Hui tidak dapat mengacau dunia lagi. Maksud Hang Le Sian Ong hanya hendak mempertahankan ilmu surat, ilmu lukis dan ilmu catur Aoyang Hui agar tidak turut terpendam ke dalam liang kubur. Memunahkan ilmu kepandayan berarti menghilangkan ilmu silat Nja. Dengan demikian, ia tidak berani mengganggu perempuan lagi. Tentu Nja, saran ini dapat diterima baik oleh 6 ketua partai, begitulah umur Ngo Kiat Sin Muao Yang Hui telah diperpanjang. Lu I.L.M. menghentikan cerita Nja, dengan memandang I.L.I.P. Tiong ia mengajukan pertanjaan, ada yang salah? Tidak, jawab I.L.I.P. Tiong singkat I.L.M. meneruskan, setelah ilmu Ngo Kiat Sin Muao Yang Hui dilenjapkan, mereka menetapkan Nja di perkampungan Hong Kong San Shun di gunung Ngo Taisan. Bergiliran setiap hari Nja ditugaskan 6 orang untuk mengawasi tokoh ajaib ini. Aoyang Hui Nja terbatas di silat dan kegemaran Nja terhadap ia masih diperbolehkan menurunkan 3 ilmu lain Nja kepada 3 orang. Mereka akan mewarisi ilmu surat, ilmu kebebasan luar ilmu perempuan, 3 macam murid ilmu lukis dan ilmu caturn Nja yang terhebat. Bunji Roda Krepta bagaikan irama cerita, apa yang oleh Lu Lelem jadi semakin dituturkan menarik. Siaulim Pei Chiang Bun, Butong Pei Chiang Bun, Hong Tong Pei Chiang Bun, Kun Lun Pei Chiang Bun, Ho Asan Pei Chiang Bun dan Ajah Mu mengajak Hong Lei Sian Ong merajakan kemenangan mereka, cerita Lu Ilm Kiranja masih belum selesai, ia meneruskan pula, maka dirasakan oleh mereka betapa hebat dan kuat tenaga gabungan itu. Ada orang mengusulkan untuk membentuk suatu kesatuhan jago dari 4 penjuru, dan terjata tidak ada yang menolak usul ini. Mulai hari itu juga terlahir Suhetong Simbing. Mereka memilih si tokoh setengah Dewa Hong Lei Sian Ong sebagai Beng Cu, memimpin kesatuhan gabungan tersebut. Di bawah pimpinan Beng Cu yang arif bijaksana, ketegangan dunia persilatan cepat atau lambat pasti dapat diredakan. Itu aku tahu, berkata I Elip Tiong yang inginku ketahui adalah kejadian berikut Nja. Bagaimana dengan Gou Kiat Sin Mo Aoyang Hui itu? Aoyang Hui menetap di kampung Hong Kong San Shun dan melatih tiga murid Nja di dalam ilmu surat, ilmu lukis dan ilmu catur. Hidup acir Tuan Nja pun tidak mendapat gangguan. Hidup tenang. Seperti itu dapat dipertahankan sehingga 17 tahun. Pada tiga tahun yang lalu, ia merasakan bahwa kondisi badan Nja tidak mengijankan ia hidup terlebih lama lagi dan menulis surat kepada enam ketua partai, menceritakan bahwa semua ilmu Nja yang hebat itu sebenarnya ia dapatkan dari sebuah kitab yang bernama Tiantok Sin Keng. Menjelang kematian Nja, ia ingin membagi-bagikan kitab tersebut kepada para ketua enam partai besar dan mengharapkan kedatangan mereka untuk menerima warisan Nja yang teracir. Hari yang ditetapkan ialah tanggal 9 bulan 9. Tentu saja, Dajah Tarik ini sangat kuat, bagi siapa yang memiliki seluruh isi kitab Tiantiok Sin Keng berarti mempunjai semua ilmu kepandayan yang pernah dimiliki oleh tokoh ajaib itu. Tepat pada tanggal 9 bulan 9, Ketua Partai Siaulim Beetsu Siang Jin, Ketua Partai Butong P.K.H. Ogo Atu Tiang, Ketua Partai Hong Tong P.C. Kong Biye, Ketua Partai Kun Lun P.Hie Butai Su dan Ketua Partai Hoa San P.B.Tiong Ngo telah berkumpul di gunung Ngo Taisan. Hanya Ketua Partai Oe San P.I.E.Nyang yang tidak tampak hadir. Ajahku menerima lain undangan dari kawan ja terdekat, I.E.Lip Tiong cepat berkata. Betul, Lu I.L.M. mengangguk. Begitulah lima ketua partai besar saja yang menemui Ngo Kiatsin Mua O.Yang Hui. Sedihannya tokoh ajaib ini akan segera membagi-bagikan lembaran kitab pusaka kepada lima orang. Tetapi Itsu Siang Jin tidak muhpakat, dikatakan oleh Ngo bahwa ketika menangkap Ngo Kiatsin Mua O.Yang Hui dahulu adalah ajahmu yang paling besar. Ja San Ja Ia berkeras menjuruh menunggu kedatangan ajahmu. Semua orang acir Ngo setuju. Siapakah yang tidak tunduk kepada ketua partai O.Y.San P.I.E.Nyang? Begitulah lima ketua partai dan si tokoh ajaib Ngo Kiatsin Mua O.Yang Hui dengan sabar harus menunggu kedatangan ajahmu di kampung Hong Kong San Chiung. Dikala Sen Ja, tiba berlari mendatangi seorang pelajar kampung dan mengatakan sesuatu kepada Ngo Kiatsin Mua O.Yang Hui. Wajah si tokoh ajaib berubah segera, ia bangkit dan meminta diri kepada lima ketua partai untuk meninggalkan perjamuan itu, dikatakan oleh Nja bahwa ada seorang kawan yang datang berkunjung kepada Nja. Lima ketua partai tidak. Menduga sesuatu yang buruk. Kebebasan Ngo Kiatsin Mua O.Yang Hui di dalam kampung Hong Kong San Chiung memang tidak dikekang. Demikian pergilah tokoh ajaib itu meninggalkan lima orang ketua partai besar. Siapa tahu, tak lama kemudian, lima ketua partai mendengar suara jeritan panjang yang mengerikan. Cepat sekali lima orang ini meninggalkan meja perjamuan untuk memeriksa. Apa yang mereka temukan, Lu I.L.M. menelan ludah menghilangkan ketegangan sejarah Nja dikala itu. Adalah Ngo Kiatsin Mua. O.Yang Hui dan Kacung Hong Kong San Chiung tadi. Mereka telah menggeletak dengan tak bernafas lagi. I.S.Yang Jain dari Syao Limbe yang bermata tajam segera dapat menemukan dua batang jarum Bonghun Kim Kiam. Jarum halus inilah yang telah merenggut njawa dua orang itu. Lu Tue, jarum Bonghun Kim Kiam adalah senjata kebanggaan ajahmu, bukan? Kata yang teracir langsung ditujukan kepada I.L.I.P. Tiong. Betul, wajah I.L.I.P. Tiong terlihat menjadi tegang. Dan, seterusnya apa yang mereka lakukan? Lima ketua partai segera mencari kapi enam jilid kitab Tianti Oksin KCNG yang sedianja ingin dibagi-bagikan kepada enam partai besar. Ternjata kitab itu pun telah lenjap. Dugaan mereka segera tertuju kepada si pembunuh gelap yang telah melarikan diri. Karena waktu kejadian belum lama, mereka menduga bahwa pembunuh gelap itu belum pergi jauh. Begitulah lima orang segera mencari guna membuat pengejaran. Betul saja, sekira lima li dari tempat kejadian. Ajahmu diketemukan sedang berdiri di bawah sebuah pohon tong cengit su siang jin dan empat ketua partai lain. Ajahmu segera mengurung ajahmu dan menegur kepada nja, mengapa membunuh Ngo Tianti Oksin Muaw Yang Hwi dan merebut kitab pusakan jah. Ajahmu menjangkal. Dikatakan ia berada di tempat itu karena menunggu kawan jah. Di dalam hal ini, tentu saja es ketua partai tidak percaja dan dengan demikian terjadilah suatu pengerojokan dengan kesudahan terbunuh mati nja ajahmu. I Elip Tiong menahan berlinang nja air mata, dengan dingin ia. Mengajukan pertanjaan. Dan acir nja mereka menemukan kitab Tianti Oksin Keng pada diri ajahku bukan? Tidak. Sahut Lu I El Em sambil menggelengkan kepala. Tetapi mereka percaja bahwa ajahmu telah mengoper kitab pusaka itu kepada orang kedua. Diduga keras bahwa orang itu adalah kau. Hektometer. Itu alasanja mereka ms ngejar-ngejar diriku dengan menjebarkan semua kekuatan yang ada. Masih untung aku dapat menjembonjikan diri di tempat bagus sehingga tidak ditemukan oleh mereka. Bila tidak, hektometer. Tentu aku pun akan mati penasaran pula. Kitab Tianti Oksin Keng tidak berada padamu. Kau menduga pasti bahwa kitab itu berada padaku I Elip Tiong balik bertanja. Aku tidak tahu, kata Lu I El Em sambil langkat pundak, yang mengherankan ialah, dengan sifat kepribadian ajahmu, mengapa dapat melakukan pekerjaan serendah itu? Matthew I Elip Tiong memancarkan cahaja kebencian, penasaran dan ketidakpuasan. Tentu saja, tentang sifat ajahmu, ia mempunjai pandangan yang lebih jaias dari semua orang. Termasuk si duta nomor 8 Lu I El Em ini. Dikala ajah berkunjung ke gunung Gout Taisan dan dikerojok sehingga mati oleh lima ketua partai, aku sedang berada dalam pengembaraan, ia berkata dengan suara keras, maka tidak mengetahui pasti betulkah Gout Yatsin Muawye Ngehwi ada memberi surat undangan kepada Nja? Yang berani ku pastikan ialah, tidak mungkin ajah melakukan pekerjaan serendah itu. Dengan ilmu kepandayan yang telah dimiliki oleh Nja, dengan nama serta kedudukan yang telah diperoleh Nja, ku kira ia tidak membutuhkan kitab Tiantiok Sin Keng itu. Berani ku pertaruhkan leherku di atas tajam Nja Golok dan mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Ngo. Kiat Sin Muawye Ngehwi bukanlah pekerjaan ajahku, dan suatu cerita mustahil pula bahwa ajahku merebut kitab Tiantiok Sin Keng. Tetapi bukti njata bahwa Ngo Kiat Sin Muawye Ngehwi mati terbunuh akibat jarum Bonghun Kim Kiani ajahmu, ini tidak dapat disangkal. Bukti bahwa lima ketua partai menemukan ajahmu di tempat yang tidak jauh dari Hong Kong. San Sung juga tidak boleh disangkal, ajahmu mengatakan kehadiran Jadihong Kong San Sung adalah buat menunggu kawarnya. Siapakah yang akan percaja, menunggu kawan di suatu tempat yang letak jaribuan Li dari tempat kediaman Jadihong sendiri? Apa yang Lutai Hiap katakan memang tak dapat dipungkiri. Bukti inilah justru yang terlalu memberatkan ajahku, berkata Ielip Tiong. Selama tiga tahun belakangan ini, aku telah berusaha keras mengadakan penjelidikan, kawan Jai yang manakah itu yang mengajak ajah bertemu di tempat yang tidak jauh dari Hong Kong San Sung. Kau berhasil Lu Ielim menatap tajam. Tidak seorang pun dari mereka yang kucurigai mengaku pernah mengirim surat kepada ajah untuk mengadakan pertemuan di sana, berkala Ielip Tiong. Tetapi tetap kau pertahankan pendirianku bahwa kematian ajah adalah sangat penasaran. Kau sangat percaja bahwa pendirianmu ini benar. Lu Tai Hiap tidak percaja bahwa ajahku mati dengan menanggung penasaran. Percaja pun tiada guna, Lu Ielim tertawa. Setelah berada di markas besar Suhetong Simbeng, kau harus dapat menunjukkan bukti yang jatah bahwa ajahmu mati penasaran. Yang terpenting ialah bahwa kau harus berusaha membebaskan dirimu dari tuduhan mengadakan pembunuhan gelap kepada anak murid lima partai besar. Jikalau Suhetong Simbeng suka memberi keluangan waktu. Beberapa lama, pasti aku akan dapat mengeluarkan bukti ini. Stawin, Butong, Hong Tong, Kun Iun dan Hosan Pei tidak mempunjai kesan baik kepadamu. Lu Ielim memberi sedikit kegambaran tentang partai dan golongan yang memusuhi OEY Sanpei. Tetapi, di dalam rapat Suhetong Simbeng, semua kumpulan dan semua golongan lainnya tidak memberikan reaksi yang pasti. Kukira tidak sedikit dari mereka yang menaruh simpati kepada keadaan kalian ajah dan anak. Amat disajangkan, sebelum menjak kau tidak memberi tahu kesukaranmu kepada Suhetong Simbeng, dan patut disesalkan, bahwa baru hari ini aku tahu keadaan dirimu yang sebenarnya. Bukankah terlalu lambat untuk menarik beberapa orang Suhetong Simbeng, guna menjumbang suara untukmu? Ielip Tiong mempunjai lain pendapat. Bila aku mengutus orang pergi ke kesatuan Suhetong Simbeng, tentu aku mendapat kecurigaan yang lebih banyak lagi, demikian ia mengajukan pendapat. Dengan sendirin jatuduhan kepada ajah dan aku semakin kuat. Bila kau menceritakan segala sesuatu dengan secara jujur dan terperinci, sehingga mereka mempunjai gambaran yang lebih jelas tentang duduk penjab perkara, dikala mereka mengadili dirimu nanti, ku kira beberapa orang bersedia membelamu. Hukuman pun seumpama kau harus dihukum, dapat menjadi ringan. Ha, ha, tiba Ielip Lyong tertawa. Apa yang kau tertawakan lu Ielip lem tidak mengerti. Lu tai hiap. Pendirian hidupmu tegas dan bebas, pandangan matamu tajam dan tepat. Aku tunduk kepadamu, Ielip Tiong menutup tertawanja. Desajangkan kau telah menjadi duta nomor delapan dari Suhetong Simbeng. Suatu hari kita harus menentukan nasib kita dengan pedang dan kekuatan. Ha, ha, lu Ielip lem tidak marah. Aku tidak menjalahkan kepadamu. Bila kau tidak berhasil mencuci diri dari segala tuduhan tadi, kau akan segera dijebloskan ke dalam penjara Cheng Simtau. Ku kira tidak ada kesempatan untuk menempur diriku. Pasti ada, Ielip Tiong menantang. Aku tidak menerima dan tidak bersedia menerima tuduhan Suhetong Simbeng yang dijatuhkan kepadaku. Dengan tenagamu seorang ingin menentang Suhetong Simbeng? Betul, Ielip Tiong menganggukan kepala. Partai OEY Sanpeil telah disisihkan dari Suhetong Simbeng. Maka aku tidak perlu tunduk kepada peraturan kesatuan gabungan itu, bukan? Jangan kau menjerumuskan dirimu ke dalam jurang dalam. Bila aku tidak berani menerjang jurang, siapa yang akan membuat terang perkara penasaran ajahku? Lu Ielip Leng mengkerutkan kedua alis menja. Tetapi ia tidak marah. Baiklah. Sebelum menja, aku harus mengucapkan terima kasih. Kepadamu yang memberitahukan hal ini kepadaku, kata nja. Tetapi, setelah kau berada di dalam tahanan Cheng Simtau, aku wajib memberitahu kepada mereka agar baik menjaga dirimu agar tidak melarikan diri. Bila hal ini sampai terjadi, yang capai tentunya aku pula mengejar-ngejar. Belum tentu mereka sanggup mengunci diriku rapat. Ha, ha, Ielip Tiong tertawa legakan hatimu. Nanti aku yang mengunci dirimu rapat. Ha, ha, juga Lu Iel Leng tertawa. Entah apa yang dua orang tertawakan dalam hati. Tiba kereta yang mereka tumpangi itu berhenti secara mendadak. Eh, Lu Iel Leng menghentikan suara tertawa nja. Ia menjingkap kain penutup kereta, memandang Piawusu Boan Tio Piawukiok Mojiakpin yang menjamar menjadi kusir kereta. Mo Piawusu, apa yang telah terjadi ia mengajukan pertanjaan. Mojiakpin tetap duduk di tempat nja sebagaimana lajak nja seorang kusir kereta, ia bertahan di pos nja. Ada seorang yang rebah melintang di tengah jalan, jawab Mojiakpin sambil tetap duduk. Wajah Lu Leng berubah. Betul saja, terlihat oleh nja seorang pengemis tua tergeletak di tengah jalan yang akan mereka lewati. Maka kereta terganggu dan berhenti. Kulihat seperti orang dari golongan pengemis, berkata Lu Iel Leng. Mo Piawusu, tolong kau periksa keadaan di Rinja. Mojiakpin telah menghentikan kereta. Ia lompat mendekati orang itu. Rambut nja riapan dan kusut, pakaian nja penuh tambalan, dia memang seorang pengemis. Umur nja diduga telah hampir mencapai 80 tahun. Ia tengkurap tidak bergerak. Memperhatikan sekian lama, baru Mojiakpin menarik kaki pengemis tua itu sambil berkata, Hei, kau mengapa? Tidak ada jawaban. Maka ditelentangkan tubuh pengemis tua itu. Napas nja sudah tidak teratur. Fe Fajah nja agak pucata aap pengemis sakit. Dari dalam kereta Lu Iel Leng memanggil Mo Jackpin. Mo Piawusu, tolong kau bawa pengemis sakit itu kemari, biar kulihat bagaimana keadaan sakit nja. Ielip Tiong mengerutkan kedua alis jala menentang kata Lu Iel Leng tadi. Lu siap lupakan permintaanku daulutan janja. Lu Iel Leng pernah berjanji untuk membawa dirinja ke markas besar Suhetong Simbeng dengan diam dan tidak boleh diketahui orang. A-a-a Lu Iel Leng sadar akan kesalahan jah. Tetapi pengemis. Tua itu sudah hampir mati. Tegakah kita membiarkan dia merana dan tersiksa? Kulihat dia seperti seorang pengemis biasa, asan jah tak ada salah nja dibawa kemari. Lu tai hiap jakin kalau dia cuma seorang pengemis biasa? Mo Piawusu adalah tokoh silat dari Boan Cio Piau Kliok. Tidak seorang pun dari perusahaan itu mempunjai penilaian rendah. Bila ada sesuatu yang kurang beres, tentu Mo Piawusu lebih tahu dari kita. Terlalu percaya kepada orang lain adalah kacap dari lu tai hiap. Aku percaya, pada suatu hari lu tai hiap akan jatuh karena kesalahan ini. Baiklah, A-Cir Njalu Iel Leng mengalah. Aku mengerti maksud peringatanmu. Kemudian, ia meneriaki Mo Piawusu, taruh saja pengemis sakit itu di pinggir jalan. Mari kita lanjutkan perjalanan sekarang. Si tangan pengejar maut Mojiakpin dengan cepat menjalankan perintah, secepat itu pula ia sudah balik kembali ke atas kereta dan terus melanjutkan perjalanan. Ada seorang yang mempunjal WADJH mirip dengan Louis L.M. Roda kereta yang menggelinding di atas jalan yang penuh batu, menimbulkan suara berisik. Mojiakpin duduk di dalam kereta. Dan Louis L.M. telah menurunkan kayu penutup. Keadaan di dalam kereta gelap. Melirik ke tempat I.L.I.P. Tiong duduk, Louis L.M. mengajukan pertanjaan. Jarak ke Gunung Lusan masih ribuan li, apakah kau kira dapat mengeram terus di dalam kereta untuk menghindari perhatian warang? Dapat berkata I.L.I.P. Tiong. Makan dan tidur dapat ku lakukan di dalam kereta. Kecuali buang air besar dan kecil, aku dapat memilih tempat yang tak ada orang. Maksudku ialah agar pemuda berkerudung hitam itu tidak tahu bahwa aku telah terjatuh ke dalam tanganmu. Pada saat seperti ini, berani ku pastikan, ia sudah melakukan pembunuhan gelap lagi kepada anggota lima partai besar lagi. Kecuali ia mengetahui aku telah terjatuh ke dalam tanganmu, tentu ia akan segera menghentikan pembunuhan gelap N.J. Louis L.M. mengerutkan kedua alis N.J. Aku pun tidak boleh bermalam di rumah penginapan katanja. Bukankah itu malah dapat menghemat ongkos kata Lili Tiong? Sambil tertawa. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku yang dapat iseng utarakan rencana bagus ini. Louis L.M. tertawa menjeringai. Hektometer. Kukira aku masih kuat bertahan dengus N.J. dari hidung. Tetapi bagaimana dengai Mo Piausu dari Boan Cio Piaukiok itu apakah ia juga perlu bermalam di bawah hujan embun? Bagi seorang Piausu, melewatkan waktu malam tidaklah menjadi soal lagi. Louis L.M. mengusap-usap jenggot N.J. Tiba telingan N.J terangkat tinggi. Biji mata N.J jelalatan dan kemudian tertawa sendiri. A-A-A-A-A-A, sikapmu yang amat berhati ini memang cukup beralasan, kata Lili Tiong. Ia telah mengetahui ada sesuatu yang tidak beres melekat pada dinding bawah kereta mereka. I-Lili Tiong mempunjai perasaan yang sama. Entah siapa yang telah membuntuti kereta dan kini telah nekat, memasang telinga dari dekat. Perjalanan mereka terjata sudah diketahui orang. Nah, suatu bukti njata untuk suatu pelajaran di kemudian hari, katanja sambil tersenjum. Ku harap Lu Tai Hiap dapat membuktikan ini di sidang Suhetong Simbeng agar dapat menghindarkan tuduhan jahat yang dijatuhkan kepada diriku. Lambat, dengan gerakan yang hampir tidak bersuara, Louis L.M. mengeluarkan sebilah pisau belati. Tentu, katanja. Aku pun mengharapkan bahwa kau bukan jahpemuda berkerudung hitam. Tiba, pada kata yang teracir, cepat bagaikan kilat dan dengan sangat mendadak, Louis L.M. menusukan pisau belatinja ke papan kereta yang mereka injak. Klep! A-a-a-a-a-a! Tanda petik! Suara belati yang menembus papan dasar kereta dibarangi oleh jeritan jahpemeng seorang yang sangat menyayat hati. Kemudian terdengar suara benda jatuh, terlempar dari kereta yang masih berjalan itu. Banjak sekali pengalaman Mojak Pin di dalam menghadapi bermacara macam kejadian. Tetapi kejadian di bawah kereta itu sama sekali tak pernah disangka oleh nja. Hanya suara jeritan tertahan dan suara benda yang dilempar jatuh dari kereta itu yang dapat menjadarkan diri nja. Cepat ia menarik les untuk menghentikan kereta. Badan jah melesat, siap menghadapi sesuatu. Di saat yang sama, Louis L.M. dan I.L.P. Tiong membuka pintu kereta dan keluar untuk memeriksa keadaan orang yang berani mencuri dengar percakapan mereka. Pemandangan di malam gelap sangat suram, orang yang terlempar dari kolong kereta tampak menggeletak di pinggir jalan, orang itu terjata adalah si pengemis tua yang disangka sakit hampir mati tadi. Darah membasai sebagian besar dada pengemis tua itu, badan jah menggigil dan menggeliat-geliat, terjata luka pisau Blatilu I.L.M. tepat mengenai tempat yang paling berbahaja. I.L.P. Tiong mendekati seng korban, ia membuka dada si pengemis yang terluka, terjata Blatilu I.L.M. melukai tempat yang hanya berjarak setengah dim dari jantung, darah masih mengalir dras dari lubang luka itu. Hei, hei, siapa kau I.L.P. Tiong mengangkat sedikit kepala pengemis tua itu dan mengajukan pertanjaan. Pengemis itu membuka lebar matan jah, tetapi sudah tidak ada suara, luka yang diderita oleh njah terlalu parah. Lui I.L.M. turut membantu, ia menotok beberapa jalan darah si pengemis, dengan melakukan hal ini, ia bermaksud mempertahankan jiwa si luka. Tangan jah ditempelkan di jalan darah lengtai hiat, dengan tenaga dalam yang kuat, Lui I.L.M. menjebarkan tenaga murninja. Beberapa saat kemudian, keadaan pengemis tua itu agak lumajan. Ada harapan hidup tanja Lui I.L.M. sambil memandang I.L.P. Tiong. I.L.P. Tiong telah memeriksa luka si korban, karena letak lubang terlalu dekat dengan jantung, maka dahah yang mengalir terlalu banjak, sedikit harapan dapat ditolong. Diperhatikan bantuan tenaga murni Lui I.L.M., wajah pengemis itu berubah sebentar, tetapi hanya beberapa detik, kemudian muram pula. Tidak ada, I.L.P. Tiong ruwa ugojangkan kepala. Tusukan belatimu itu telah mengganggu jantung menja. Coba kita berusaha lagi, wajah Lui I.L.M. tidak sedap dipandang. Lui I.L.P. Tiong menolong-nolong pipi pengemis tua itu sambil berteriak. Hei, hei, siapa namamu? Sinar mata pengemis itu semakin redup, semakin redup, mulut menja berkemak kemik, berusaha mempertahankan dirinja dari cengkeraman maut, tetapi ia tidak berhasil, berontak sebentar dan kepala nja terkulai, menghembuskan napas nja yang teracir di hadapan Lui I.L.M. dan Lui I.L.P. Tiong. Harapan I.L.P. Tiong untuk mencari seorang saksi yang dapat membebaskan dirinja dari segala tuduhan itu kandas ditelan kenjataan pengemis tua yang tentunya mengetahui siapa si pembunuh gelap yang berkerudung hitam dan mempunjai potongan badan sama dengan dirinja itu telah mati. Wajah Si pemuda menjadi murung, ia memandang Lui I.L.M. seraja kata Aceh, kau telah membunuh saksi kuat untuk melepaskan diriku dari tuduhan mereka Lui I.L.M. ada maksud untuk memberi kesempatan hidup kepada I.L.P. Tiong Pisau belati yang ditusukan kepada orang ini seharusnya dijatuhkan pada tempat yang tidak berbahaja tetapi mana ia tahu di mana letak tempat yang tidak berbahaja itu Sedangkan di antara mereka terpisah oleh papan kereta Wajah Nja pun kurang gembira, tangan yang menempel di jalan darah lengtai Hiat orang ditarik pulang, usaha teracir yang memberi saluran tenaga murni pun gagal pula Apa mau dikata, ia mengeluh Ku tahu keterangan Nja dapat membantu kau Maka aku telah berusaha Amat sajang umurnya sudah ditakdirkan Nja sampai hari ini Mengapa pisau tidak mau masuk ke bagian tubuh lain Nja dan malah memilih tempat yang berbahaja ini I.L.P. Tiong memegang denjutna di orang dan kini dibuktikan betul bahwa pengemis tua ini telah berhenti bernafas Ia melepaskan pegangan Nja dan menjingkirkan majat itu ke pinggir jalan Lu Tai Hiap berpengalaman luas Kenalkah siapa adan Nja pengemis tua ini Tan Janja? Lu I.L.M. memeriksa sebentar, kemudian ia pun menggeleng-gelengkan kepala Tokoh pengemis yang berkepandaian tinggi tidak dapat lepas dari mataku Tetapi wajah ini sama sekali asing bagiku I.L.P. Tiong menoleh dan memandang Mojiak Pin Mo Piao Su kenal dengan pengemis tua ini? Tidak, Piao Su itu pun menggojangkan kepala Mengapa tidak mencoba untuk memeriksa tubuh Nja? Kukira dari surat keterangan yang dibawa, kita dapat mengetahui asal-usul Nja I.L.P. Tiong berpikir sebentar, dan apa yang dikemukakan oleh Mojiak Pin itu memang cukup beralasan Ia menggeledah kantong baju orang, dari sini, ia tidak menemukan sesuatu Tetapi pada badan pengemis sakit itu telah ditemukan sekantong senjata rahasia Kim Chi Piao Ha! Ini pun cukup digunakan untuk bahan pengusutan ia berseru girang Lu I.L.M. menerima senjata rahasia Kim Chi Piao itu, diperiksa Nja sebentar Dengan menunjukkan rasa heran ia berkata Heran, menurut apa yang aku tahu, tokoh, silat yang menggunakan senjata rahasia semacam ini Hanya ada dua orang Betul, Mojiak Pin turut mengeluarkan pendapat Mereka adalah dua saudara sa dari Keng Pak Loto Asita Bip Sakit Sasan dan adik Nja si hartawan Jali Merah Sajin Dua orang ini memisahkan diri dari semua golongan Sinar Mata I.L.I.P. Tiong bercahaja terang Ia memandang Lu I.L.M. berkata Aku percahaja kedudukan duta nomor delapan dari Suhetong Sinbeng Tidak mudah didapat, dan tentunya Lu Tai Hiap telah dapat mengetahui siapa pengemis siapa ini Saudara I.I. jangan mencari gara Berkata Lu I.L.M. aku bukan dewa Tidak baik kau mengucapkan kata semacam tadi, tau Terhadap tawanan Jai, Lu I.L.M. masih mempunjai kesabaran luar biasa Bukan maksud Sia Ote I.L.I.P. Tiong membahasakan dirinja Sia Ote yang berarti seorang adik kecil Tetapi dalam hati ia mengejek Menertawakan duta nomor delapan itu yang pada anggap Jai tidak pantas menduduki kursi kehormatan Jai yang diberikan oleh Suhetong Sinbeng Sedian Jai ingin berkata, bila kau tidak dapat membongkar teka-teki pengemis tua ini Apa guna kau menjadi duta istimewa berbaju kuning dari Suhetong Sinbeng? Tetapi kata ini tidak jadi dikeluarkan kandas di tengah jalan Lu Lelem seperti dapat mendudai sehati orang Hanya penderian duta nomor delapan ini mempunjai keistimewaan yang luar biasa Ia tidak menarik panjang perkara Lu I.L.M. mengurut jenggot menja Tiba ia teringat sesuatu kecurigaan ini segera dikemukakan Lu Tue, kini baru aku rasakan bahwa kau terjata mempunjai pendengaran yang sangat tajam sekali Terjata kau pun mengetahui bahwa pengemis sakit ini mengikuti perjalanan kita dan menjelip di bawah kereta I.L.I.P. Tiong tentu paham bahwa ia lupa menyimpan ilmu kepandayan Jai yang hebat Karena di saat yang sama dapat mengetahui ada orang yang menempel di kolong kereta mereka Apa Lu Tai Hiap bersedia mengadakan pertaruhan tentang asal-usul yang sebenarnya dari orang ini? I.L.I.P. Tiong mengalihkan pembicaraan Bila dugaanku salah, aku akan segera meletakkan jabatanku sebagai duta istimewa berbaju kuning I.L.I.P. Tiong mengalihkan pandangan Jai ke arah Mo Jiakpin Mo Piao Su, ia memanggil Apa yang kau ketahui tentang ciri si Tabib sakit Sasan? Ia mempunjai tahilalat besar di cangguk bawah, di tempat tahilalat Nja ini tumbuh tiga helai rambut panjang, jawab yang ditanja I.L.I.P. Tiong mengulurkan tangan dan menarik wajah pengemis tua itu, maka wajah tersebut copot segera, berikut rambut Nja yang riapari itu Terbentang di hadapan mereka, suatu wajah laki setengah umur yang pucat pasi, pada janggut bawah Nja terlihat tahilalat besar, seperti apa yang dikatakan oleh Mo Jiakpin pada tahilalat ini memang ada tumbuh tiga helai rambut panjang Dia adalah si Tabib sakit Sasan Sukar dibajangkan, L.I.P. Tiong menghela napas panjang, dan memandang Lu Ia Lam Si Tabib sakit Sasan bukan manusia sembarangan, acir Nja ia harus menemukan ajal Nja di ujung pisau belah timur Aku sama sekali tidak ada maksud membunuh Nja Betul Tetapi ia telah terbukti mati Bagaimana Lu Tai Hia dapat pertanggung jawabkan ini kepada adik Nja, si hartawan Jali Merah Sajin? Kalian berdua telah menjaksikan bagaimana kematian Sasan tadi, bukan Lu Ia Lam memandang Ia Lip Tiong dan Mo Jiakpin bergantian Terserah penilaian Sajin nanti, aku tidak terlalu pusinkan perkara ini Kemudian si duta nomor 8 dari Suhetong Simbeng menggotong jenazah Sasan, dipilih Nja suatu tempat dan ia mulai menggali lubang Ia Lip Tiong membantu usaha mengubur jenazah Sasan, ia memberi suara bantuan Bila si Ote mempunjai kesempatan bertemu muka dengan si hartawan Jali Merah Sajin, si Ote bersedia memberikan keterangan kepada Nja Pendirian si Ote ialah, tetap berdiri di pihak Lu Tai Hiap Terima kasih, gesit sekali Lu Ia Lam telah menggali lubang dan mengebumikan si Tabib Sakit Sasan yang telah tidur untuk selama-lama Nja di tanah sepi itu Mari kita ianjutkan perjalanan, Lu Ia Lam mengibas-ngibaskan tanah yang melekat di Bajunja Mereka balik menuju kereta Ia Lip Tiong membuka pintu dan masuk terlebih dahulu, gerakan jadi susul oleh Lu Ia Lam Dan yang teracir mojak pin duduk di tempat kusir Tar, cambuk pecut di Ajun dan bergelindinglah roda kereta itu Ia Lip Tiong dan Lu Ia Lam duduk berhadap-hadapan di dalam kereta Si Tabib Sakit Sasan bukanlah seorang penyelidik biasa Tentu Nja ada orang yang mendalangi peristiwa ini Ia Lip Tiong mengemukakan pendapat Nja Persoalan ini masih memusinkan kepalaku Lu Ia Lam belum dapat memecahkan persoalan Ia Lip Tiong yang diduga sebagai pembunuh gelap pemuda berkerudang hitam Kini ia dihadapi lagi dengan persoalan si Tabib Sakit Sasan Mari kita mengadakan tukar pikiran untuk bersama-sama memecahkan persoalan ini Ia Lip Tiong memberanikan diri Sebagai salah seorang tokoh ternama, tentu ia kenal siapa Lu Ia Lam Dengan alasan apa ia berani mengusik ketenangan duta nomor 8 dari Suhe Tong Simbeng? Betul, Lu Ia Lam mempunjai pandangan dan penilaian yang sama Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ia tahu di hadapan para duta istimewa dari Suhe Tong Simbeng tidak boleh main gila Dan toh masih berani ia mempertaruhkan jawanja Bila tidak mempunjai maksud tujuan besar Bagaimana ia sudi menerima tugas berat yang sangat berbahaja ini? Tentu orang di belakang lajar itu menjanjikan sesuatu padanja Apa yang kau artikan dengan sesuatu itu Lu Lel yang menatap wajah tawanan tersebut Hal ini belum dapat diketahui, berkata Ia Lip Tiong Yang pasti adalah Sasan ingin mengetahui sesuatu Maka ia berani menanggung resiko dengan mempertaruhkan Jawa menempel di bawah kereta Apa yang ingin diketahui sebetulnya? Siau te ingin mengatakan sesuatu yang tidak sedap didengar Tidak, apa katakanlah? Kukira ia ingin mengetahui sesuatu rahasia gelap tentang Lu Tai Hiap Ha, ha, Lu Ia Lel yang tertawa semakin lebar Aku tidak mempunjai rahasia gelap Tentunya rahasia gelapmu yang ingin diketahui oleh Nja Oh, 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 Ia Lip Tiong tertawa Bagaimana siau te mempunjai rahasia gelap? Mengambil contoh langkah Suhetong Simbeng yang mengutus dua duta istimewa berbaju kuning Nja menangkap dirimu Mereka mendakwa kaulah yang menggunakan tutup kerudung hitam melakukan pembunuhan gelap terhadap orang partai besar Rahasia gelap tentang penjambaranmu menjadi pemuda misterius berkerudung hitam Seumpama betul siau te yang menjadi sasaran pengintayan Nja Kini setelah diatau siau te telah menjadi orang tawanan Suhetong Simbeng Dengan alasan apa Sasan masih mau mengikuti dengan Kero seperti tadi? Kukira ia pernah dirugikan olehmu Sungguh mengecewakan, karena lu tai hiap masih tetap kukuh berpendapat bahwa siau te lah yang menjadi pemuda misterius berkerudung hitam itu Ia Lip Tiong mengeluarkan keluhan napas panjang Lu Ia Lem menatap tawan Nja sebentar dan bertanja Aku ingin mengetahui, pernahkah kau menanam bibit permusuhan dengan seseorang? Tidak Ia Lip Tiong menjawab tegas sampai dengan saat ini Hanja dendam kepada mereka yang telah membunuh ajah yang Belum bisa hilang, tapi sama sekali belum pernah sia ote membunuh orang Inilah yang tidak mudah dimengerti Dengan maksud tujuan apa pemuda misterius berkerudung hitam itu melempar getah kepadamu Ia Lip Tiong tidak dapat menjawab Siapa gerangan kiranja pemuda misterius berkerudung hitam itu? Mengapa harus melempar getah ke atas dirinja? Memikir semua pengalaman hidup Nja, belum pernah ia menanam musuh Tentu tidak ada seorang yang dapat digunakan sebagai jawaban pemuda misterius berkerudung hitam itu Terbajang kembali perusahaan Boan Cio Piau Kiok yang berada di bawah pimpin Nja Setelah memecahkan banjak persoalan rumit dan ajaib Di mata orang, Boan Cio Piam Kiok adalah tempat pemecahan segala problem Betapa besar sekalipun suatu perkara, dapat juga diselesaikan oleh Nja Tidak ada sesuatu yang tidak dapat dipecahkan oleh Boan Cio Piau Kiok Mengapa tidak berhasil mengatasi kesulitan diri sendiri? Ia Lip Tiong menguap, agak Nja Ia sudah terlalu letih Banjak sekali persoalan dunia yang tidak dapat dimengerti Aci Rie Jai Ia memberikan jawaban yang seperti ini Lu Tai Hip tidak akan mienjangka bukan? Memang, Lu Ia Lem menjetujui pendapat ini Mengambil contoh dirimu, kukira Lothae termasuk salah seorang yang tidak mudah dimengerti Metu Ia Lip Tiong terpentang lebar lagi Di dalam hal mana, Apalu Tai Hiap menganggap Sia Otei sebagai seorang yang tidak mudah dimengerti tanjanja Sesudah ajahmu dibunuh orang, tidak ada tanda kau mempunjai Maksud hendak menuntut balas juga tidak mau segera tonjolkan diri atau meminta bantuan kepada Suhetong Simbing Terlebih pula tidak mengajukan pertanjaan kepada lima ketua partai Dengan alasan apa mereka membunuh orang tuamu itu Disinilah letak keistimewaanmu, dan menjadi seorang yang tidak mudah dimengerti Ia Lip Tiong tertawa hambar Sia Otei mengucapkan banjak terima kasih padamu, kata tanja Bila Lu Tai Hiap tak bermaksud hendak mendakwa Sia Otei sebagai pemuda misterius berkerudung hitam itu Tentu Tanda petik Partanjaan Sia Otei ialah, kepada siapa Sia Otei menjatuhkan tuntutan balas dendam itu Sebagai seorang anak yang berbakti, kau patut menuntut balas dendam terhadap lima partai besar Mereka tidak ada alasan untuk membuat pengaduan kepada Suhetong Simbing Sebagaimana mereka boleh menuntut minta ajahmu mati Aku juga wajib menuntut supaya semua mereka mati Supaya tidak perlu terjadi pembunuhan gelap Semua orang kukira akan berdiri di pihakmu Menurut Hemat Lu Tai Hiap, apakah musuh Sia Otei ialah lima ketua dari lima golongan besar? Yang jelas, mereka telah membunuh ajahmu, bukan? Sia Otei kira tujuan dan pandangan hidup Sia Otei tidak salah, berkata Ielip Tiong Bila semua orang mempunjai pendapat dan pandangan seperti Lu Tai Hiap tadi Dunia selalu akan dilanda kekacauan dan kegegeran Dunia persilatan penuh dengan pembunuhan, mau tetap membajangi semua orang? Bagaimana pandangan dan tujuan hidupmu? Di dalam peristiwa yang terjadi atas diri ajah Sia Otei Seumpama betul ajah serakah dan ada maksud memiliki kitab Tiantiok Sin Keng Sehingga harus membunuh Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui Dan kemudian ia mati terbunuh oleh lima ketua partai Maka kesalahan itu terletak pada diri ajah Sia Otei sendiri Sia Otei juga tidak akan menuntut apa lagi Lu Ielim memandang wajah Ielip Tiong dengan pandangan penuh keheranan Lama sekali ia mencari sesuatu yang aneh pada wajah tersebut Tetapi ia tidak berhasil menemukan keandahan apapun Tetapi kau tentunja tidak percaya bahwa ajahmu mempunjai sifat tamak dan serakah, bukan tan janja Dan tentunja juga tidak percaya bahwa ajahmu membunuh Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui Memang, Ielip Tiong menganggukan kepala Orang yang membunuh Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui tentunja adalah itu orang yang menjanjikan ajah Sia Otei untuk bertemu Muka di Hau Tau Po Tempat yang tidak jauh dari Hong Kong San Chiung Setelah membunuh Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui dan merebut kitab Tiantiok Sin Kengja Orang itu sengaja menjatuhkan tanda palsu sehingga kesalahan jatuh pada ajah Sia Otei Karena kesalahan itulah, hingga dari pihak lima ketua partai timbul salah kepahaman dan mengerojok dengan kesudahan terbunuh nja aja Sia Otei Maka, sebelum dapat mengetahui dengan jelas siapa orang jahat itu, Sia Otei tidak akan mengganggu lima ketua partai tersebut Berulang kali Lulelem menganggukan kepala nja, senjum nja semakin lebar, suatu tanda bahwa ia mempunjai pendapat yang sama dengan Ielip Tiong Lutei, aku Lulelem bersedia membantu usahamu untuk membebaskan diri di dalam persidangan di markas Suhetong Simbeng nanti Mengapa tanjanja heran? Lutei adalah manusia ajaib kedua yang pernah ku jumpai, siapakah manusia ajaib pertama yang Lutei Hiap maksudkan? Lulelem menunjuk ke arah tempat duduk kusir kereta, di mana Piao Su Boan Cio Piao Kiok Mujiak Pin bercokol Maji kar nja, suara Lulelem mulai bersungguh-sungguh pemimpin perusahaan Boan Cio Piao Kiok yang bernama It Kiam Timbuli Mujiak Tau itulah yang pernah ku temukan sebagai manusia ajaib pertama Ielip Tiong tertawa di dalam hati Betul, tukas nja dengan bersemangat, Siap Pei pernah mendengar nama besar itu Dia memang patut mendapat julukan manusia ajaib pertama, ha, ha, ha Tanda petik Kereta yang ditumpangi Lulelem dan Ielip Tiong seolah-olah turut tertawa, monggelinding nja roda kereta menimbulkan suara semakin berisik Kini kereta telah memasuki daerah Ciong Lemsan, di sini tidak terjadi sesuatu apa Lewat Ciong Lemsan adalah Provinsi Ongpak Langsung menuju ke Butongsan dan arah tujuan kereta Ialah Tenggara 20 hari kemudian, kereta tetap berjalan dengan aman dan tiba di kota Buciang, kota penting di Provinsi Ongpak Lulelem mengawalkan permintaan orang tawanan aja untuk melakukan perjalanan gelap Maka setiap tiba di sebuah kota, kereta tidak dihentikan sama sekali, langsung lewat Maka ketika berada di kota ini, biarpun Hatinja ingin singgah untuk beristirahat Karena keramaian kota yang luar biasa itu, tapi berusaha menindas perasaan sendiri dan mengekang dirinja di dalam kereta Kereta dengan pintu dan jendela tertutup itu meluncur terus melewati jalan di kota Buciang yang ramai Tiba Mojiakpin yang mengemudikan kereta menarik les dan mengeluarkan jeritan tertahan Eh! Mopiaw Su, ada apa? Tidak! Hektometer! Hektometer! Warung arak di sini luar biasa banjak nja Liurku agak nja sudah tidak tertahan lagi, demikian jawab Mojiakpin Liur Luiarlem bertambah banjak, sebagai duta istimewa Berbaju kuning dari kesatuan para jago rimba persilatan Ia sering menjalankan tugas di kota-kota besar, termasuk kota Buciang Rumah makan yang tersohor ialah rumah makan liok bengcun di sana Aceh! Tiba Luiarlem berhenti bicara Bagaimana Mojiakpin di tempat kusir mengajukan pertanjaan? Mopiaw Su, tekanlah perasaanmu itu, pintalu Ielem Mojiakpin terpaksa bungkam Piaw Su dari Boan Chiyo Piao Chiyo itu betul dapat menahan perasaan jah Perut Luiarlem mulai dirasakan lapar, maka ia pun memandang Ielip Tiong dan Bar kata Luiarlem, setelah melakukan perjalanan 20 hari dengan tidak terjadi sesuatu apa, dapatkah kau memberi pengecualian untuk istirahat dan makan minum di rumah makan? Ielip Tiong tertawa Ia menganggukan kepala Baiklah, katanja Lu tai hiap boleh memilih rumah penginapan, di sana kita dapat memesan makanan dan minuman Di dalam kamar rumah penginapan tentunja lebih aman daripada rumah makah terbuka Jawaban ini di luar dugaan Lulelem lah terjingkrak dirang Haa, serunja terus terang aku sudah terkenang kepada Arak yang harum, ini pastiku gunakan baik kesempatan untuk Mencicipinja Si pengejar maut Mojiakpin diberitahu tentang keputusan tadi Dengan girang ia membedal keretanja dan berhenti di sebuah rumah penginapan yang bernama Kwi Iayekotan Setelah menempatkan kereta, ia menghampiri palajan rumah penginapan itu yang membungkuk-bungkuk girang mendapat langganan Lu Ielilem dan Lelip Tiong turut masuk ke dalam rumah penginapan itu Orang yang kita sebut paling dulu itu berkata Kepada Seng Pelajan Ada kamar kelas satu yang besar ada, ada dan mengajak Ketiga tamunja ke ruang belakang dari rumah penginapan tersebut Di sebuah kamar yang besar, pelajan itu membuka pintu Bagaimana dengan kamar ini ia meminta pendapat tamunja Lu Ielilem memeriksa sebentar dan dapat menjetujui tempat yang disediakan untuk penja Baik, kata nja Kita akan menginap di sini Tolong kau pesankan beberapa makanan di rumah makan Liok Beng Cun minta dibawa kemari Jangan lupa dengan arak nja untuk tiga orang Berulang kali pelajan rumah penginapan itu membungkukan badan tanda mengerti Tiba ia mendekati Lu Ielilem Dengan wajah cengar-cengir dan suara yang sangat perlahan berkata Tentu nja butuh hiburan Maukah memanggil beberapa orang untuk kawan kesepian? Lu Ielilem menoleh ke arah Ielip Tiong dan tertawa Aku tidak ingin menelantarkan anak orang, kata nja Ielip Tiong tegera memanggil Mo Jiak Pin yang agak jauh dari mereka Mo Piaw Su, ku dengar di dalam perusahaan Boan Cio Piaw Kio kalian Ada sejilid buku catatan yang memuat lengkap periwajat hidup para tokoh rimba persilatan Adakah catatan tentang diri Siaw Te? Ada Mo Jiak Pin berdiri di pintu Penilaian terhadap lote ialah, cerdik pandai, kepintaran jamelebih orang, menganggap dirin jah sebagai pemuda yang paling romantis Lelip Tiong angkat pundak dan memanggil si pelajan, katan jah Karikan tiga perempuan, harus yang cantik melek, yang kurang Menarik jangan dibawa Pelajan rumah penginapan membungkukan lagi badan jah dalam, cepat menjalankan tugas jah, termasuk tugas istimewa yang teracir itu Lu Ielilem, Mo Jiak Pin dan Ielip Tiong saling pandang, kemudian mereka tertawa berkahkakan Mereka menunggu di kamar itu Lu Ielilem menanggalkan baju luar di gantungan tembok kamar, kemudian memandang Lelip Tiong dan berkata Mari kita mandi Sudah 20 hari tidak merasakan gujuran air Ielip Tiong juga membuka baju luar nja, tetapi jawaban pemuda ini sungguh diluar dugaan nja Lu Tai Hiap boleh jalan lebih dahulu, katan jah sabar Sia Wete ingin membuang air besar di belakang Aku yang rendah pun ingin pergi ke belakang, sambung si tangan pengejar maut Mo Jiak Pin Lu Tai Hiap boleh menunggu di kamar mandi Lu Ielilem belum mengangkat kakin jah Tentu saja, ia takut orang menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri Lelip Tiong dapat menduga isi hati orang Kedua alis jah dikerutkan tanda tidak puas, kemudian ia memberi keterangan Lu Tai Hiap, tidak perlu takut Sia Wete melarikan diri Ketahuilah, bila Sia Wete ada maksud membebaskan diri sendiri Di dalam waktu 20 hari itu, kesempatan lari lebih dari 100 kali Legakanlah hatimu Si tangan pengejar maut Mo Jiak Pin turut bicara Apa yang dikatakan oleh nja memang beralasan Lu Tai Hiap boleh menjerahkan hal ini ke dalam tanganku Lu Ielilem dapat merasakan bahwa dalam menghadapi beserkara Ielip Tiong ini agak jak kurang memuaskan Dengan terpaksa ia Meninggalkan mereka Setelah Lu Ielilem jauh dari kamar, Ielip Tiong mendekati Mo Jiak Pin dan bertanja dengan suara yang sangat perlahan Mo Suheng, apa yang telah kau saksikan tadi? Pada sebuah tikungan, aku melihat seseorang, katanja bersungguh-sungguh Siapakah orang itu? Mo Jiak Pin mendekat ke kuping si pemuda dan berkata dengan suara yang agak gemetar Lu Ielilem Ielip Tiong memandang wajah Suheng itulah kurang percaja kepada pendengar anja Tetapi memang tidak salah Di dalam hal ini memang ada yang aneh Kau tidak salah metu untuk memastikan kecurigaan jak Ielip Tiong harus berhati-hati dan mengulang sekali lagi Tidak mungkin, Mo Jiak Pin berkata dengan pasti Aku dapat melihat dengan jelas Tidak perlu disangsikan lagi Mungkinkah? Mungkinkah diayang? Wajah Ielip Tiong diliputi oleh rasa kebingungan Belum pernah ada orang yang mengatakan Lu Ielilem mempunjai saudara Mungkinkah ia berani memalsukan dirinja? Cepat Mo Jiak Pin memberi putusan Kita tidak dapat memberi kepastian pada hari ini Yang penting ialah kau harus lebih berhati-hati Setelah berada di markas besar Suhetong Simbeng Tentu dapat diketahui kebenaran ja Sekarang, Hajo cepat ke belakang Dua orang meninggalkan kamar itu Setelah membuang air besar Bersama-sama pula menuju ke kamar mandi Lu Ielilem telah menceburkan dirinja ke dalam bak mandi Kebetulan sedang menongolkan kepalan ja Melihat kedatangan dua orang itu Ia tertawa Saudara Ie, katan ja dengan wajah terang Kau terjata Seorang jujur Sambil membuka pakaian ja Ielip Tiong memberikan jawaban ja yang mengandung hiener Suatu hari, ku kira kau akan dapat membuktikan katamu tadi itu Ia pun menceburkan diri ke bak mandi yang lain Lu Ielilem tidak ingin perdebatan mulut Maka ia pun menjudahi sampai di situ saja Tak lama kemudian, Lu Ielilem, Ielip Tiong dan Mo Jiak Pin kembali ke kamar penginapan Di ruang belakang Di sana sudah tersedia barang hidangan yang dipesan Beserta tiga gadis panggilan yang berpakaian warna-warni Setelah pelajan rumah penginapan memperkenalkan nama dari tiga hiburan hidup itu Ia meninggalkan tiga pasang tamunja Gambar pemandangan di dalam kamar adalah pemandangan pesta makan yang disertai dengan pelajanan manis Ielip Tiong menjesuaikan diri dengan catatan tentang dirinja Menganggap diri nja sebagai pemuda yang paling romantis Tidak henti nja main tangan dan kaki di tubuh si tiga boneka hidup Tetapi gerakan nja teratur rapi Romantis nja terbatas pada romantis biasa Lah membuktikan bahwa romantisi Ielip Tiong adalah romantis sopan yang tidak kotor Setelah mereka penuh menjejal perut masing Di dalam keadaan bawah rak Tiga jago silat itu kembali ke tempat tidur nja Malam itu dilewatkan dengan aman Jarak dari Bucing ke markas besar Suhetong Simbeng di Ngkolauhang masih ada lima ratusan li Setelah kejadian adan jalulelam lain yang disaksikan oleh Mojiakpin di kota Bucing Tidak terjadi peristiwa apa lagi Maka pada hari ke-9 sore, mereka mulai menginjak daerah Pegunungan Lusan Daerah basis kekuatan kesatuan Suhetong Simbeng Kota pertama yang mereka injak ialah kota Khao Lengsie Dan perjalanan kereta itu hanya sampai di sini Perjalanan berikut nja, karena harus mendaki gunung dan bukit Orang harus menggunakan tandu atau joli Lusan adalah daerah pegunungan yang sangat luas Gunung demi gunung berlapis sehingga sembilan susun Sungai dan bukit ada banyak sekali di sekitar lembah dan tebing curam Ribuan tempat hiburan dan penigalan dari kerajaan lama sukar dihitung Beberapa di antaran jah yang dapat kita sebut ialah Guhat Titisan Air, Batu Tangan Dewa, Pagoda Awan Tinggi, Tebing Bunuh Diri, Lapangan Menjangan Putih, Lapangan Mutiara, Istana Naga Sakti, Pelataran Bambu Kuning, Selat Batu Hijau, Telaga Naga Kuning, Gunung Mete, Raksaksa, Puncak Panca Delima, Lorong Pisang Keramat tempat penjembah Kasih Kasehan, Air Panas Trisaka, Sumur Dewata, Puncak Anglo, Puncak Sapasang Pedang, Guha Para Dewa, Telaga Hitam, Lembah Maut, Lembah Merpati, Pintu Neraka dan lain tempat ternama yang sukar dihitung, jumlah nja Kecuali tempat yang kita telah sebutkan di atas kelenteng, kuil dan vihara tersebar di seluruh pelosok Disinilah terletak suatu daerah yang kajar raja Setiap tahun menjelang musim panas, para pelancong dari seluruh negeri berpusat di tempat-tempat tadi Di waktu sore hari, para pelancong yang berkunjung ke daerah Gunung Lusan dan selesai melakukan kunjungan ke berbagai tempat, pada kembali ke kota KHO Lengsie Si tangan pengejar Maut Mojiak Pin meluncurkan keretanja ke kota ini Setelah tiba di pusat keramaian, ia memberi laporan Lu Tai Hiap, kereta telah berada di pusat kota Dan perjalanan berikutnya ku kira tidak dapat diikuti dengan kereta berkuda? Betul, Lu I. L. Lem memberikan jawaban ja Pada ujung jalan ini, ada sebuah perusahaan kereta, dia adalah kawan baikku Kau boleh tujukan kereta ke tempat itu Dengan menitipkan keretamu di sana, kau boleh turut mengambil luang di atas Menaiki Gunung Lusan dengan berjalan kaki I. L. L. Tiong turut mengajukan pertanjaan Di dalam hal ini ia keberatan Ha, ha, Lu I. L. Lem tertawa Tentu jalote ingin naik joli betul, I. L. Tiong mengucapkan kata ini dengan sungguh Daerah pesiar banjak dikunjungi orang Siapa berani jamin kalau? Di antara mereka tidak ada metesi pemuda berkerudung hitam itu Lu I. L. Lem hanya angkat pundak Baiklah, ia melulusi permintaan siorang tawanan ja Di dalam tugasku ini, aku Lu I. L. Lem sudah menghamburkan tidak sedikit tuang kasuh Sekalipun ditambah lagi dengan ongkos gotong dan sewa joli pun tidak menjadi soal Kereta aneh ini tiba di perusahaan kereta KHO Leng Kietiam Lu I. L. Lem menongolkan kepalanja memberi sejarat metuk kepada seorang pegawai perusahaan itu Maka kereta langsung dituntun masuk ke dalam Setelah mengatur selesai, baru pegawai tadi menghadap Lu I. L. Lem dengan laku yang sangat hormat berkata Lu Tai Hiap sudah lama tidak berkunjung, adakah sesuatu yang harus hamba lakukan? Majikanmu ada Lu I. L. Lem mengajukan pertanjaan Ada, pegawai perusahaan kereta itu cepat menjawab Biarlah hamba nanti laporkan Tidak usah, Lu I. L. Lem mencegah Kita tidak ingin turut kereta menemukan orang Tolong kau mencarikan tiga joli atau tandu untuk membawa orang naik gunung Orang tadi memberi kesanggupan dan lari keluar Tentunja mencari joli untuk Lu I. L. Lem sekalian Mo Jiak Pin lompat turun, ia memandang I. L. L. Lem Kemudian Mengajukan pertanjaan kepada Lu I. L. Lem Lu Tai Hiap, perusahaan kereta ini tentunja salah satu dari cabang perusahaan Suhetong Simbeng, bukan? Lu I. L. Lem menganggukan kepala Setiap Piaw Su dari Boan Chiyo Piaw Kiyok memang tidak satupun yang tidak hebat Ia mengeluar kau pujian Apa yang harus kukatakan lagi? Lu Tai Hiap terlalu memuji Berkata Mo Jiak Pin merendah Dugaanku itu hanya kebetulan saja I. L. L. Tiong segera turut bicara Menurut apa yang Siaw P. E. ketahui Lu Tai Hiap memandang tinggi kepada perusahaan Boan Chiyo Piaw Kiyok Mungkinkah penangkapan atas diri Siaw P. E. juga berita bantuan perusahaan itu? Hati Lu I. L. Lem menjadi kaget Tidak! Tidak! Cepat ia menjangkal Aku berhasil menemukan kau dengan ilmu kepandaianku Di dalam hal ini tidak ada sangkut paut nja dengan perusahaan Boan Chiyo Piaw Kiyok Siaw T. E. juga mengharapkan demikian Berkata Lili Tiong Sungguh suatu perbuatan yang bisa menjadi buah tertawaan rimba persilatan Apabila untuk menangkap satu orang saja seorang duta istimewa berbaju kuning dari kesatuhan gabungan Suhetong Simbeng harus meminta bantuan tenaga suatu perusahaan Piaw Kiyok Lu I. L. Lem tertawa bergelak-gelak Ha! Ha! Ia berusaha menindas gelora hatinja Beruntung aku Lu I. L. Lem tidak pernah meminta bantuan orang Kemudian memandang Mo Jiak Pin dan bertanja Mo Piaw Su, betul kan kataku tadi? Betul, Mo Jiak Pin harus membawakan peranan sandiwara Perusahaan kami masih belum mempunjai kesempatan untuk menarik keuntungan uang dari Lu Tai Hiap Oh, I. L. Tiong berdehem Hari itu, ku dengar orang tua di dalam perusahaan Boan Cio Piaw Kiyok mengatakan Lu Tai Hiap berhutang 5.000 cilt perat Bagaimana asal mula hutang tersebut? Tanda petik Waktu itu Lu Tai Hiap berada di dalam keadaan terjepit Maka meminjam kepada perusahaan kami, cepat Mo Jiak Pin memberikan jawaban Mereka menghentikan percakapan karena tiga joli yang mereka pesan telah datang atas petunjuk pelajan perusahaan kereta itu Tiga joli digotong masuk ke tempat kereta berhenti Joli itu berwarna merah, bentuk nja kecil dan mungil setiap joli digotong oleh dua laki berbadan tegap dan besar Mereka membuka kain penutup joli menjilahkan Lu I. L. M., I. L. Tiong dan Mo Jiak Pin masuk ke dalam masing joli nja Tiga kereta gotong segera diberangkatkan Joli yang terdepan ialah Mo Jiak Pin I. L. Tiong di tengah dan Lu I. L. M. menjaga di belakang mereka Kini mereka melakukan perjalanan mendaki gunung Bagi para penggotong joli yang sudah biasa melakukan perjalanan itu Mereka diapit mempertahankan keseimbangan orang yang mereka gotong Sehingga tidak merasakan sesuatu yang tidak enak Joli bertahan dengan tenang Melakukan perjalanan di atas gunung dengan menjaksikan pemandangan alam adalah suatu hal yang sangat menjenangkan Dari tempat terlihat dataran rendah yang sangat luas Pemandangan laija membuat suatu kontras yang istimewa Puncak engkau laoyen menjulang tinggi dengan warna yang kebiru-biruan Memecah pemandangan latar belakang yang berwarna merah Ciri senjah hari yang paling khas Daun dan pohon hijau menuiup pemandangan mata Kadang mereka harus melakukan perjalanan berliku-liku yang menurun Kemudian naik tinggi ke atas Samar terdengar suara air terjun yang bergemuruh Bagaikan pasukan kuda di Medan Perangjang Ingin mengadakan penjerbuan, suara ini hebat sekali I Elip Tiong adalah putra tunggal ketua partai OEY Sanpei Daerah Lusan sudah tidak terlalu asing bagi Nja Ia memeramkan matu dan dapat membajangkan bagaimana dikala partai Nja Jaya dahulu Tidak disangka, ia harus kembali naik gunung Lusan sebagai seorang tawanan Ia memeramkan kedua matanja Mesin gunakan pendengaran kuping pun sudah cukup untuk merasakan keadaan Apa yang harus dilakukan di markas besar Suhetong Simbeng? Di sini ada 12 duta istimewa berbaju kuning yang mempunjai keistimewaan luar biasa Di sini ada 2 golongan dan 3 perkumpulan yang tidak mempunjai kesan baik terhadap OEY Sanpei Terlebih 9 partai yang sangat memusuhi Nja Bila mereka nanti memutuskan bahwa dia sebagai si pemudi misterius berkerudung hitam itu dan menjatuhkan hukuman mati Dapatkah meloloskan diri dari sekian banjak tokoh kuat kelas 1 itu? 3 joli itu berjalan terus, lewat daerah Hukcioyen dan mulai menuju ke Pekliok Sengtai I Elip Tiong merasakan gerakan Jolinja terhenti Tiba dari mulut 2 orang penggotong joli terdengar suara membentak Hei, Tai Suhu, coba kau minggir Hati I Elip Tiong tergerak, ia menjengkap sedikit kain penutup dan melihat seorang Hwasyo beralis putih menghadang di tengah perjalanan Dengan merangkapkan kedua tanganja, Hwasyo itu diam tidak bergerak Hei, apa maksudmu menghadang orang 2 penggotong joli itu rangajukan pertanjaan lagi Hwasyo beralis putih itu membuka mulut Nja, kelenteng kami mengharapkan persenan dari 3 tuan yang berada di dalam joli Kurang ajar tukang gotong joli marah Kau memaksa orang memberikan hadiah persenan Kesabaran Hwasyo alis putih ini sungguh luar biasa Ia tidak marah Tetapi tidak mengadakan perdebatan Tetap menghadang jalan maju orang Dua tukang gotong harus menjelesaikan tugas mereka dengan cepat Setelah itu, mereka dapat menerima hadiah dan kembali ke tempat masing Kini mereka diganggu, tentu sangat marah sekali Joli yang teracir adalah Lu I El M, duta nomor 8 ini lalu membuka suara Pek Hong Tai Su, lupakah kepadaku? Hwasyo alis putih itu terjata bernama Pek Hong Tai Su Ia memandang ke tempat joli ketiga dan segera mengenali Lu I El M A-a-a-a-a, hal ini sungguh kerada di luar dugaanja Ternjata Lutai Hiap sudah kembali. Maafkan Loceng yang tidak tahu diri. Lulelem tertawa. Apa Suhetong Simbeng masih mengadakan rapat Njaiya mengajukan pertanjaan? Masih, Pek Ahong Tai Su memberikan jawaban hormat. Loceng menerima berita yang mengatakan ada tiga joli memasuki daerah kita. Maka untuk mengetahui keadaan, Loceng mengambil langkah kurang ajar tadi. Harap Lutai Hiap tidak menaruh di dalam hati. Bertemu denganmu memang kebetulan, berkata Lui Elem. Malam ini kita ingin menetap di kelenteng Tai Lim San Siye. Kelenteng Tai Lim San Siye adalah kelenteng yang berada di bawah pengawasan Japak Hong Tai Su itu. Maka Hwasyo beralis putih mengajak tiga tamunja kembali ke tempat di mana ia menetap. I Elip Tiong dapat melihat betapa tinggi ilmu kepandaian Pek Hong Tai Su, sedangkan Hwasyo ini hanya merupakan salah satu dari anak buah Suhetong Simbeng. Entah bagaimana ia harus menghadapi kesatuan gabungan para jago dari rimba persilatan itu? Malam itu, Lui Elem, I Elip Tiong di A.A. Mojiak Pin istirahat di kelenteng Tai Lim San Siye. Rapat besar Suhetong Simbeng. Pada hari berikut Nja, Lui Elem, I Elip Tiong dan Mojiak Pin meninggalkan kelenteng Tai Lim San Siye dan meneruskan perjalanan Nja. Usungan tandu itu melewati pagoda awan tinggi Viantai Tak, lalu menikung ke arah lapangan Mutiara Buncutai, dan acir Nja tiba di bawah puncak panca Delimang Kelauhang. Puncak panca Delimang Kelauhang adalah nama kesatuan dari lima buah puncak gunung yang sambung menjambung. Penduduk di sekitar daerah Lusan sering berkunjung ke puncak Ngauhang untuk menjaksikan seluruh pemandangan pegunungan Lusan. Sebenarnya, dari puncak Ngauhang tidak dapat memandang seluruh pemandangan daerah Lusan. Masih ada beberapa tempat yang letak Nja lebih tinggi daripada puncak Ngauhang. Hanya letak yang datar dan banjak pepohonan, orang tidak dapat menjaksikan pemandangan seluruh gunung Lusan seperti apa yang dapat disaksikan dari puncak Ngauhang. Semua pelancong pasti berkunjung ke puncak Ngauhang, tempat yang menjadi tujuan utama. Suhetong Simbeng yang berhasil mempertahankan golongan Hayang Pang, Kei Pang, Gautong Kau, Pek Iekau, Hek Iekau, Siauling Pei, Butong Pei, Hoa San Pei, Kunlun Pei, Hong Tong Pei, Tiang Pek Pei, Cheng Xia Pei, Oeye San Pei dan Tai Hek Pei memilih puncak ketiga dari Ngauhang itu sebagai markas besar mereka. Kini Lui Erlem bertiga telah berada di bawah puncak markas besar kesatuhan gabungan Suhetong Simbing. Joli atau Tandu tidak dapat digunakan mendaki puncak Ngauhang. Maka Lui Erlem memberi persen kepada para tukang gotong itu dan menjuruh mereka kembali. Lao Tei, berkata Lui Erlem sambil memandang Ielip Tiong. Pernahkah kau berkunjung ke puncak Ngauhang? Ielip Tiong menggelengkan kepala mendaki puncak Ngauhang. Belum, jawab Nja, meski sudah beberapa kali berkunjung ke daerah Lusan, tetapi tidak berani Xiaotei naik ke atas puncak Ngauhang. Markas besar Suhetong Simbing mana boleh dikunjungi sembarang orang? Siapa kata tidak boleh dikunjungi sembarang orang bertanjalu Ielam, setiap orang boleh berkunjung untuk menjaksikan keindahan daerah Lusan. Lupakah kau bahwa partai kami telah diasingkan dari Suhetong Simbing Ielip Tiong memberi keterangan? O-O-O-Lulelem sadar bahwa partai OEY Sanpe telah diusir keluar dari kesatuan gabungan itu. Lui Erlem melompat dan menggunakan ilmu meringankan tubuh Jai yang tinggi itu berjalan di atas jalan kecil yang penuh dengan kabut. Ielip Tiong dan Mojiak Pin mengikuti di belakang di Rinja. Setengah jam kemudian, mereka telah berada di puncak gunung. Ngkau Lauhang. Pemandangan pertama yang terlihat di atas puncak ialah kebun besar yang teratur rapi, di tengah-tengah kebun adalah jalan orang yang terbuat daripada batu putih. Di kedua belah dari jalan itu ditanami rumput yang hijau beberapa bangunan yang disediakan untuk istirahat menghias kebun besar itu. Gunung, air mancur dan empang tersebar di beberapa tempat, siapa yang memandang tempat ini segera dapat merasakan ketenangan dunia. Melewati kebun besar tadi, terlihat bangunan tinggi berbentuk lingkaran, bahan bangunan terdiri daripada batu. Bangunan tersusun rapi menjadi tiga bagian, atas tengah dan bawah. Di empat penjuru dari bangunan ini ada pilar batu yang menjulang tinggi, pintu masuk adalah berarah dari jalan di kebun besar tadi, dua ekor singap batu bertengger di kedana belah pintu masuk itu. Menambah angker pemandangan. I Elip Tiong melangkahkan kakinja dengan berbagai pikiran, disaksikanja bangunan megah di hadapanja, mulutja mengeluarkan pujian. Hebat, markas besar Suhetong Simbeng memang hebat. Berapa banyak orangkah yang dapat ditampung di tempat ini Lu I El Lem memberi keterangan. Inilah tempat persidangan Suhetong Simbeng, dengan isi 200 meja dan 1600 bangku duduk untuk para wakil dari semua golongan dan partai yang datang berkunjung. Kecuali itu, kami juga menjediakan ruang istirahat dan tempat untuk bermalam. Cukup untuk menampung tamu yang berjumlah tiga ribuan orang. Tiga ribuan bertanjai Elip Tiong apakah aku akan disedangkan di hadapan sekian banyak orang itu? Lu Le Lem menggeleng-gelengkan kepala. Tentu tidak, jawab Nja tertawa. Untuk hari biasa, orang yang mengikuti sidang hanya 3 sampai 500-an. Bila menghadapi perkara besar, paling banyak pun hanya seribu lebih. Mojiak Pin turut bicara. Beberapa tahun yang lalu, kami pun pernah mengikuti sidang Suhetong Simbeng. Waktu itu sedang mengurus perkara Hek Iek Kau yang menjerang dan menguasai daerah Hei Yang Pang. Para wakil dari kedua belah pihak ngotot mempertahankan pendirian masing, sehingga hampir terjadi penumpahan darah. Untuk menghindari terjadi Nja bentrokan senjata, Suhetong. Tong Simbeng mengeluarkan peraturan yang melarang setiap peserta sidang menggunakan kekerasan. Demikian Lu Le Lem memberi sedikit keterangan. Peraturan ini sangat keras. Siapa yang berani melanggar akan dikeluarkan, termasuk partai atau golongan dari si pelanggar undang itu. Maka setelah terjadi persengketaan di antara HCKI Eek Kau dan Hei Yang Pang, tidak ada orang yang berani main keras lagi. Mereka bertiga berbicara dan mulai masuk ke dalam ruang persidangan Suhetong Simbeng. Dari pintu tempat persidangan, keluar dua orang berbaju kuning. Yang di sebelah kiri adalah seorang tua dengan badan lebar wajah Nja hitam seperti pantat kuali, kedua alis, jenggot dan kumis Nja tebal berdiri. Wajah ini seperti tokoh wajang yang sangat galak. Berbeda pengait kawan Nja. Orang yang berada di sebelah kanan mempunjai wajah keren dan cakep, umur Nja empat wan, tapi masih gagah, dilihat sepintas lalu, sangat agung dan mirip dewa di dalam cerita. Dua orang itu cepat menjongsong kedatangan Lu I Alam. Mudah diduga, dua orang berbaju kuning itu pun termasuk dua belas duta istimewa berbaju kuning dari kesatuan Suhetong Simbeng. Lu Taisu, kau telah kembali demikian dua orang itu berkala berbareng. Terima kasih, berkata Lu I Alam. Acara apa yang sedang diperdebatkan? Kemarin sedang menjidangkan permintaan gotok kau yang ingin menjatuhkan diri ke dalam Suhetong Simbeng. Setelah menerima berita tentang kedatanganmu dengan orang tangkapan, setelah mendapat persetujuan para wakil dari semua partai dan golongan, Perkara permulaan masuk janggo to kau ke dalam kesatuan gabungan kita ditangguhkan dan segera mengajukan I Alip Tiong ke dalam sidang. Lu I Alam tertawa, ia membalikan kepala dan berpaling cerah. I Alip Tiong. Kepada orang tawananja itu ia berkata, I Alotue, mari ku perkenalkan kepada mereka, ditunjuk si wajah hitam seperti pantat kuali itu berkata, Inilah duta nomor empat dari kesatuan gabungan kami, si Hakim Kan Cheng Lun, Kan Tai Hiap. Lalu menunjuk kepada orang satunja lagi. Inilah duta nomor enam dari barisan duta istimewa berbaju kuning, si Dewa Pedang Kayu Kansu yang Kan Tai Hiap. Terima kasih telah menonton!